Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gugubrianto seputar tutorial Android di kesempatan video ini saya akan membuat tutorial cara setting aplikasi OLED server ya temen-temen ya yang membuat LCD layar bergaris samar atau LCD layar bergaris warna-warni ya temen-temen ya Oke seperti apa cara penyetingannya lihat saja tutorialnya temen-temen ya buat kalian yang baru bergabung di gugubrianto channel jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa ketikkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video terbarunya temen-temen ya oke di sini langsung saja ke tutorialnya cekidot I see those eyes and my walls kemudian Oke teman-teman kita lanjut lagi ke tutorialnya ya temen-temen ya jadi jika kalian belum punya aplikasinya tinggal download saja di Playstore ya temen-temen ya kalian ketikan kalian saja disini temen-temen OLED server ya temen-temen ya yang ini ya temen-temen ya jadi disini karena saya sudah mendownload jadi saya buka saja temen-temen dan untuk penyetingannya itu mudah banget temen-temen dan disini tampilannya seperti ini ya temen-temen ya OLED server ya temen-temen ya Oke mau tunggu sejenak temen-temen dan disini kalian tinggal next aja nih aktifkan di atas ya temen-temen ada aktifkan saja lalu kalian next lagi temen-temen dan ini aktifkan lagi kalian next lagi lagi dan disini kalian aktifkan lagi dan next lagi teman-teman dan disini kita next lagi teman-teman kita next lagi dan kita next lagi teman-teman kita next lagi jadi caranya cukup next next terus ya Oke teman-teman ini tampilannya udah terlihat ya yang ini temennya kalian tinggal setting ini lagi teman-teman disini kalian Scroll ke bawah ya temennya Scroll kebawah dan disini kalian aktifkan lagi temen-temen dan kalian oke saja kembali lagi dan disini kalau kalian juga udah diaktifkan ya temennya dan close dan hasilnya seperti ini temen-temen oke dan disini kalian bisa atur ya temen-temen ya atur sesuai eh garis itu bisa menghilang temen-temen lalu kalian oke dan disini ada settingan temen-temen kalian centangkan saja seperti ini temen-temen dan disini kalian aktifkan lagi dan kalian tarik ke atas temen-temen dan disini itu ada kontras dua ya temennya ini kontras yang bawaan dari HP sendiri dan yang bawah ini kontras dari aplikasi OLED saver ya temen-temen ya jadi cara settingannya itu seperti itu temen-temen kalian atur saja sesuai si garisnya itu bisa menghilang temen-temen kalau disebabkan dari software bisa hilang ya temen-temen ya jadi untuk penyetingannya seperti itu temen-temen untuk menonaktifkan kalian tinggal ketik aja seperti ini temen-temen oke dan ini udah nonaktif kita tarik udah nggak ada ya temen-temen ya jadi cara penyetingannya itu seperti itu temen-temen mudah banget temen-temen Oke teman-teman mungkin itu aja tutorial yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya temen-temen ya dan jangan lupa subscribe like comment share di Google Benanto channel sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati